Orang tua mana yang tidak resah dan panik bila melihat anaknya harus menjalani serangkaian pengobatan di rumah sakit. Kecemasan itulah yang sempat dirasakan pasangan Judika dan Duma ketika mengetahui anak pertamanya Cleo harus dilarikan ke rumah sakit, lantaran panas tinggi hingga mengalami kejang-kejang. Kemarin memang Cleo sempat, anakku yang pertama itu step, dia kejang, panasnya, dari demam lah infeksi, dari batuk juga, terus dari perutumbuangannya, terus jadinya dia kejang gitu dan aku nggak ada di sampingnya gitu. Dan kebetulan mamanya juga waktu itu habis ngasih obat demam langsung ada cara mau undangan ulang tahun, mau salamin doang sebentar gitu, tapi pas dia pergi tiba-tiba step gitu dan ada yang ada cuma mertua, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang terdekat gitu dan aku nggak dikabarin sama istri karena aku mau nyanyi. Aku mau nyanyi terus dia takut kalau anakku ada apa-apa biasanya aku nggak bisa ngapain-ngapain gitu. Jadi dia nggak kasih tahu, setelah aku perform, pas aku telepon face time, baru dia bilang dia udah di rumah sakit. Aku langsung nggak tenang gitu kan, dan besoknya aku langsung minta first flight pagi, terus aku samperin, udah tiga hari di rumah sakit istirahat total dan ngeri aja ngeliat anak tuh, ngeliat tatapannya ke depan kayak nggak ada, kayak nggak ada, ini kosong gitu. Terus dia ajak ngomong juga, dia gigit-gigit terus buat aku, ih mengerikan sih. Udah mulai menbaik, dokter udah bolehin pulang, tapi masih makan antibiotik sampai 10 hari lah. Di balik rasa cemas dengan kondisi sang putri, Judika justru dibuat kecewa dengan pelayanan salah satu rumah sakit, di mana sang anak dirawat, lantaran dianggap kurang sigap dalam menangani sang putri, yang kala itu sangat membutuhkan penanganan yang cepat. Nah makanya yang kedua tuh aku udah ketakutan banget, karena ternyata di rumah sakit katanya sempat pelayanannya kurang memuaskan, nggak langsung diiniin, karena mungkin ya mereka sih bilang nggak, karena mungkin bukan aku yang ini, mungkin gimana aku juga tuh sempat proteskan sama rumah sakit. Ini kan masalah manusia, bukan masalah siapa yang kenal apa nggak, tapi kalau ya udah dibawa ke unit tawar terurat ya harus segera ditanganin gitu. Itu karena mertuaku yang bawah sempat berapa lama nggak diiniin gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa ya mungkin ya akan repot gitu. Ini merupakan kali kedua Cleo mengalami panas tinggi dan kejang. Tidak ingin kembali melihat sang anak mengalami hal yang sama untuk ketiga kalinya, Judika dan istri pun berusaha lebih sigap dalam merawat kedua buah hatinya. Oh iya, sekarang kita udah siapin semua. Ya karena memang ini ada faktor keturunan juga, katanya ada beberapa. Ya kalau aku sih nggak ada, keluarga nggak ada faktor kejang, tapi keluarga istri juga ada beberapa dulu sempat ada yang kena kayak gini. Jadi mungkin sampai 5 tahun katanya harus agak sedikit waspada. Kita tetap siap obat-obatannya kalau dibutuhkan segera, kayak obat kejangnya, obat demamnya, terus pengukur suhunya juga penting. Karena yang pertama kita dulu salah pengukur suhunya, karena dia nggak suka yang ditaruh di ketiak. Jadi setiap ditaruh ketiak, dibuang gitu. Akhirnya kita beli yang di jidat gitu, di screen gitu. Ternyata kurang akurat, waktu itu kita lihat 38, ternyata udah 40an gitu. Jadi, ya begitulah keadaannya. Jadi, apa, jadi sekarang lebih waspada semua harus dicek gitu. Sedih lah, sedih terus sesek gitu dananya gimana caranya mau ada di situ. Itu yang paling penting. Makanya, kalau bisa sebenarnya kerjaannya dibatalin gitu, aku batalin. Cuman kan memang pekerjaanku seperti ini dan ini juga aku lakuin buat mereka gitu. Jadi, ya memang kehidupannya kayak gini, kadang-kadang harus ada pengorbanan. Makanya aku nggak mau istriku untuk kerja gitu. Aku mau dia stand by aja di rumah, apalagi anak-anak masih umur ya mau 3 tahun sama 1 tahun 7 bulan gitu. Jadi, memang benar-benar harus ada sosok yang selalu deket sama mereka gitu. Jadi, mamanya aku pengen ya selalu ada stand by gitu. Kemarin juga mamanya nyesel sempet yang mau ke ulang tahun itu gitu. Karena itu keluarga deket, jadi cuma mau salamin doang gitu. Tapi, sesingkat itu pun pergi kejadian itu membuat dia nggak mau lagi kapanpun mau ninggalin anaknya gitu.